Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan guru semua Ya kembali lagi di channel saya Budi Wijaya Kali ini saya akan berbagi pengalaman Bagaimana melaksanakan proses perkuliahan PPG secara daring Nah kebetulan tahun 2020 itu kita karena pandemi covid ya jadi full daring Nah banyak yang bertanya di FB maupun komunitas PPG dan lain sebagainya Bagaimana sih PPG daring itu Oke kita lihat dulu Pada saat daring ya ketika pandemi Itu kita pure 100% tidak ke kampus ya Jadi semuanya itu dilaksanakan secara daring ya Nah disini ada suratnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk jikalau pola daring itu berbeda dengan pola luring dan daring di tahun 2019 ya Jikalau di 2020 yang secara daring itu Kita selama 8 kurang lebih 86 hari Itu melakukan pendalaman materi Pengembangan perangkat pembelajaran RPP Kemudian direview lagi perangkat pembelajaran dan refleksi Kemudian kita ada PPL dan review PPL Serta kita melaksanakan uji kompetensi mahasiswa PPG UKMPPG di perguruan tinggi yang ditetapkan Seperti itu Inilah secara garis besar Apa yang kita lakukan selama kurang lebih 86 hari Oke Oke langsung saja Nah bagaimana tahapan proses Perkulian secara daring PPG daring itu Ini mungkin bisa saja berbeda Bapak Ibu Karena ini yang saya lakukan ketika masa pandemi tahun 2020 Itu full daring Nah kita lihat ini Nah ini yang dinamakan LMS Learning Management System Atau pembelajaran secara daring Inilah yang kami hadapi Selama kurang lebih Berapa ya Saya lupa kurang lebih sekitar 2-3 bulan Bapak Ibu Nah jadi seperti ini tampilannya Ini namanya LMS Di sini kita akan bertemu dosen Di sini kita akan kuliah, tatap muka Kita akan mengumpul tugas, mengerjakan soal Upload tugas dan lain sebagainya Oke mungkin Secara garis besar saja Saya akan memperkenalkan item-itemnya Nah di sini bahasanya Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Terserah Bapak Ibu ya Mungkin kalau ada yang Bisa bahasa Inggris secara Lancar ya Bisa pakai bahasa Inggris ya Saya pakai bahasa Indonesia Nah di sini akun saya Budi Wijaya Bapak Ibu jangan khawatir Ini bagaimana cara masuknya Dan lain sebagainya Biasanya itu nanti kita akan ada semacam Pertemuan dari kampus Kebetulan saya dari kampus Ditempatkan PPG Angkatan 3 Kampus Universitas Lampung Mangkurat Di Banjarmasin Nah di situ Kita akan dikasih pelatihan Atau dikasih arahan dan bimbingan Bagaimana cara masuk di LMS ini Jadi Bapak Ibu tenang saja Jadi ikutin saja alurnya Setelah dipanggil Misalkan dapat gelombang Angkatan 1, 2, atau 3 Itu nanti ada biasanya Dapat grup WA-nya Masuk di sana Ada admin dari kampusnya Ikutin saja Kita alurnya Sampai kita masuk seperti ini Nah jadi seperti ini Ini Bapak Ibu gambarannya Di sini saya pribadi Budi Wijaya SPD Nah di sini Ikonnya ada peserta Nah ini kita klik dulu di peserta Nah ini kebetulan saya mata pelajarin sejarah Indonesia Bapak Ibu Saya ngajar di SMA Ini rekan-rekan PPG saya Angkatan 3 Nah ini dari abjad A Sampai Nah ini rekan-rekan saya Bapak Ibu Nah ini siswa-siswa ya Maksudnya kita ini Mahasiswa PPG ya Ini artinya Kalau kita Buka Nah ini sekarang nih Berarti ada rekam jejaknya Bapak Ibu Nah kalau ini berarti ini terakhir membuka Misalkan Pak Albar ini 135 hari 15 jam Lalu Nah karena Kita Kemarin Tes terakhir PPG UP itu bulan Desember Sekarang ini bulan Februari ya Nah ini ada dosennya juga Ya ada dosennya Dosen-dosen Nah seperti itu ini peserta Kemudian Ini ada nilai dan General simulasi latihan Dan sebagainya Oke Nah Jadi inilah yang namanya LMS Bapak Ibu Kemudian kita lihat ke bawah Di sini Bapak Ibu Jadi Yang cukup Apa Kita harus jaga Pertama kita harus jaga stamina Karena Dalam melaksanakan LMS ini Secara daring ini Kita PPG itu Setiap hari Selalu ada tugas Bapak Ibu Sedangkan sampai Sabtu Dan Dan perlu Dukungan dan pengertian Dari pihak keluarga Jadi kalau ada Keluarga yang mungkin Tidak paham Kita harus Kasih Kasih bayangan Bahwa Kita itu Selama 3 Kurang lebih 3 bulan Memang full Untuk Kuliah Kuliah PPG daring Seperti itu Bapak Ibu Bahkan Kalau ada yang Punya rencana Menikah Atau yang Menikahkan anak Dan sebagainya Itu Kemarin dapat saran Ditunda dulu Karena Kita harus benar-benar Fokus untuk Mengikuti PPG ini Bapak Ibu Jadi seperti ini Disini ada Saya bilangnya ini Modul F1 Kemudian disini ada F2 Disini Bapak Ibu Ada F3 Kemudian ada F4 Kemudian ada F5 Kemudian ada F6 Kemudian ada F7 Kemudian ada F8 Kita ke F1 dulu Disini Bapak Ibu Klik dulu Ya Nah Di dalam F1 itu Terdapat Kompetensi Pedagogik Pedagogik Bapak Ibu Disini ada 1 Pedagogik 1 Pedagogik 2 Pedagogik 3 Pedagogik 4 Ini khusus Kita membahas Pedagogik Bapak Ibu Kemudian kita klik Misalkan Pedagogik 1 Kita klik disini Nah Disini kita akan Tampilannya seperti ini Ini sudah ada Checklist biru Centang biru Centang biru Centang biru Centang biru Artinya Saya sudah Membaca Dan Ada Di setiap Kegiatan Pembelajaran 1 Ada Tesnya Bapak Ibu Namanya tes formatif Saya juga sudah Mengerjakan soalnya juga Dan inilah Yang kita Kerjakan Selama Kuliah Daring Bapak Ibu Misalkan kita klik ini Kegiatan Pembelajaran 1 Kita klik ya Kita klik Nah Di Kegiatan Pembelajaran 1 ini Anda telah melihat Lebih dari 1 halaman Anda ingin mulai dari halaman terakhir Yang Anda lihat Ini klik aja Iya ya Nah Oke Kita belajar 1 Ini Bapak Ibu Ini ada materinya Bapak Ibu Nah Ini materi Pedagogik Ini tentang Membahas tentang Konsep dasar Ilmu pendidik Di sini ya Nah ini Ini kita baca Bapak Ibu nih Dan ini juga Tanang Bapak Ibu Nanti ada Link Modulnya juga ada Bapak Ibu Nah ini Ini uraya materinya Setelah uraya materi selesai Nanti kita Melaksanakan Ini Bapak Ibu Tes formatif Nah Ini tes formatif Nah Ini tes formatif Bapak Ibu Di sini Tes formatifnya Jadi Kita harus jawab Bapak Ibu Usahakan Nilainya Jangan sampai Di bawah 70 Usahakan Bapak Ibu nilainya 75 Atau 80 Ke atas Gitu Bapak Ibu Ya Jadi makanya Kita harus benar-benar belajar Dan Harus benar-benar Sesama teman Nanti kita Akan dibagi Perkelompok Sama teman Juga harus saling Apa namanya Latihan Soal sama-sama Seperti itu Bapak Ibu Harus Kompak Seperti itu Bapak Ibu Jangan Sampai kita Itu Kalau ada Tanya jawabkan Sama teman Insya Allah Kita akan bisa Lebih dapat Awasan Bapak Ibu Nah di sini Kegiatan belajar 2 Sama Bapak Ibu Ada materi juga Kita buka Misalkan Kemudian Ya Nah ini Tadi materi Kedua Kegiatan belajar 2 Sama saja Bapak Ibu Isinya juga Modul juga Nah ini Ya Jadi Di setiap Kegiatan belajar 1 Belajar 2 Belajar 3 Belajar 4 Ini semuanya Ada modulnya Dan setiap modulnya Ada materinya Kemudian ada tesnya Bapak Ibu Nah seperti itu Nah Selesai Pedagogik 1 Kita ke Pedagogik 2 Bapak Ibu Nah klik di sini Sama juga isinya Bapak Ibu Kegiatan belajar 1 Kegiatan belajar 2 Kegiatan belajar 3 Transformative Nah disinilah kita akan Mendownload Modul-modul dari Pedagogik 1 Maupun Pedagogik Sorry ini tadi yang Pedagogik 2 Bapak Ibu ya Yang pedagogik 1 Juga ada seperti ini Bapak Ibu Di bahan pembelajaran Jadi kita download Aja ini Bapak Ibu Kemudian kita baca Seperti itu Nah Seperti itu Bapak Ibu Nah Di setiap Pedagogik 1 Maupun 2 Nah disini tadi Nah ini downloadnya Bahan pembelajaran Pedagogik 1 Bapak Ibu Tadi kan Nah disini Modul Pedagogik 1 Pedagogik 2 Pedagogik 1 Oh sorry Ini Khusus untuk Mendownload Modul Pedagogik 1 Nah ini Nah Kemudian Setelah itu Bapak Ibu Ada diskusi juga Diskusi ini kita Sesama Kelompok Kita diskusi Kemudian ada refleksi Dan kita juga Tenang Bapak Ibu Kita Selama Kegiatan proses ini Kita juga ada Web meeting Bersama Dosen Dan teman-teman Disitu juga kita akan Belajar Jadi kita akan Di Arahkan Untuk Membahas Bagaimana Materi yang Berkaitan Tentang Pedagogik Seperti itu Bapak Ibu Nah setelah Formatif selesai Kemudian kita ada Tes formatif Bapak Ibu Ini juga Ini Kita harus Nilainya juga Harus bagus Bapak Ibu Jangan sampai Di bawah 70 Kemudian kita Kita juga ada Unggah tugas Bapak Ibu Jadi di setiap Modul Ini modul Pedagogik 1 Itu pasti kita akan Unggah tugas Bapak Ibu Kita akan Noda Unggah tugas Saya sudah Unggah tugas Seperti itu Setelah itu Pedagogik 2 Sama Seperti Pedagogik 1 Bapak Ibu Ada Kegiatan belajar 1 Belajar 2 Belajar 3 Belajar 4 Dan di setiap Kegiatan belajar Ada tes formatifnya Kemudian Selesai itu Ada diskusi Kemudian ada Web meeting Kemudian Seperti biasa Ada tes formatif Dan ada Unggah tugas Ini semua sama Bapak Ibu Dari Pedagogik 1 2 3 Sampai 4 Itu semua Sama Polanya Seperti ini Bapak Ibu Dan ini juga Gak mungkin Ini ya Bapak Ibu ya Gak mungkin langsung Satu hari kita Menyelesaikan semua Pedagogik 1 Sampai 4 Ini tidak Bapak Ibu Oleh karena itu Kita ada Dibagi nanti Bapak Ibu Dibagi Disini Biasanya itu Nanti ada arahan Dari dosennya Ini apakah Diselesaikan Satu Atau Dua hari Dan di LMS juga Nanti ada Arahannya Oh ini untuk Pedagogik 1 Misalkan Untuk Satu hari Pedagogik 2 Ini Satu hari Seperti itu Bapak Ibu Nah Selesai Pedagogik Baru kita Ke Materi Profesional Ya ini Materi Kita Kalau misalkan Saya sejarah Berarti Materinya Modulnya Sejarah Kalau Matematika Matematika Kalau PPKN PPKN Dan seterusnya Sepertinya Kalau untuk Materi Pedagogik Kayaknya Semuanya Sama Bapak Ibu Nah Kemudian Kita ke Modul Sejarah Misalkan Ini Kita klik Bapak Ibu Kita buka Nah Konsepnya Sama Bapak Ibu Disini Modul Satu Yakni Sejarah Dan Peradaban Awal Manusia Ini Artinya Materi Secara Umum Nanti Ada Submaterinya Lagi Disini Kemudian Polanya Sama Seperti Kita Di Pedagogik Tadi Bapak Ibu Jadi Ada Kegiatan Bajar Satu Kegiatan Bajar Dua Kegiatan Bajar Tiga Kegiatan Bajar Empat Dan Seterusnya Dan Setelah Itu Disini Kita Mengerjakan Tes Formatif Dan Ini Semuanya Ada Modul Pembelajarannya Bahan Pembelajaran Bapak Ibu Kita bisa Download Setelah Itu Sama Seperti Modul Pedagogik Disini Ada Diskusi Kita Dengan Rekan Rekan Kemudian Ada Web Meeting Juga Kemudian Kita Tes Sumatif Juga Kemudian Kita Ada Unggah Tugas Jadi Tes Formatif Ini Berbeda Dengan Tes Sumatif Kalau Tes Formatif Ini Soal Soalnya Sesuai Dengan Kegiatan Belajar Satu Ini Formatif Dua Berarti Soalnya Sesuai Dengan Kegiatan Belajar Dua Sedangkan Sumatif Ini Adalah Soal Soal Dari Keseluruhan Ini Bapak Ibu Seperti Itu Dan Modul Dua Peradaban Hindu Buddha Dan Islam Materi Selanjutnya Kemudian Nah Bapak Ibu Biasanya Ini kan Sudah Terbuka Biasanya Kalau kita Ini Modul Satu Belum Selesai Ini Kita Belum Bisa Membuka Ke Modul Dua Ini Karena Saya Sudah Lulus Jadi Ini Sudah Terbuka Kemudian Modul Dua Sama Bapak Ibu Modul Tiga Ini Materinya Modul Empat Ini Materinya Modul Lima Ini Materinya Dan Modul Enam Sama Bapak Ibu Inilah Isi Dari Modul Yang Saya Bilang Disini F1 Ini Khusus Hanya Membahas Materi Bapak Ibu Dari Pedagogik Dan Profesional Atau Materi Basic Pendidikan Kita Seperti Itu Jika Ada Pertanyaan Bisa Tulis Di Kolom Komentar Bapak Ibu Kemudian Kita Klik Lagi Di F2 Ini Bapak Ibu Selesai Itu Disini Nah Untuk Di F2 Modul F2 Ini Bapak Ibu Kita Hanya Membahas Tentang Perangkat Pembelajaran Yang Isinya Itu Bapak Ibu Ada RPP Kemudian Bahan Ajar KPD Media Dan Sebagainya Ini Kita Bahas Di F2 Ini Bapak Ibu Seperti Ini Ada Web Meeting Seperti Biasa Jadi Setiap Hari Ada Web Meeting Bapak Ibu Biasanya Dengan Guru Sorry Dengan Dosen Seperti Ini Isinya Sudah Checklist 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 Dan Selalu Ada Unggah Tugas Unggah Produk Nah Disini RPP Ini Kemudian Desain RPP Seperti Apa Kemudian Ada Kita Diskusi Juga Bapak Ibu Dengan Dengan Kelompok Lain Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Ini Bahan Ajar Disini Produk RPP Kita Upload Kalau Sudah Selesai Ini Bahan Ajarnya Ini Produk Bahan Ajarnya Kita Upload Kemudian Ada LKPD Bapak Ibu Lembar Kegiatan Mesra Dedy Kita Bikin Juga Jadi Kita Disini Selain Bikin RPP Kita Bikin Bahan Ajar Atau Seperti Modul Kemudian Kita Bikin LKPD Bapak Ibu Seperti Itu Kemudian Kita Bikin Media Pembelajaran Bapak Ibu Entah Itu Kita Bikin PowerPoint Atau Kita Bikin Video Animasi Dan Sebagainya Media Pembelajaran Kemudian Kita Bikin Evaluasi Pembelajaran Bapak Ibu Ini Penilaiannya Karena Kita Waktu Daring Jadi Saya Bikin Waktu Daring Juga Menggunakan Google Form Kalau Tidak Salah Dan Ini Tenang Bapak Ibu Tidak Mungkin Satu hari Selesai Semua Disini Misalkan Seperti Evaluasi Pembelajaran Ini Ada Dua Hari Seperti Media Pembelajaran Ada Satu Hari Kemudian AKPD Ini Satu Hari Semuanya Itu Ada Alokasi Waktunya Bapak Ibu Namun Itu Memang Kita Harus Jaga Stamina Dan Jaga Fisik Jika Ada Waktu Istirahat Istirahat Bapak Ibu Seperti Itu Jadi Benar Jaga Stamina Inilah Isi Dari F2 Kemudian Selesai Itu Kita Ke F3 Ini Bapak Ibu Disini Di F3 Ini Persiapan Kita Untuk Membuat Video Pembelajaran Kita Mengajar Bapak Ibu Jadi Kita Seperti Peer Teaching Jadi Kalau Daring Berarti Kita Mengumpulkan Siswa-siswa Kita Secara Daring Saya Menggunakan Zoom Misalkan Lalu Kita Rekam Lalu Dasarnya Itu Kita Harus Sesuai Dengan RPP Dan Media LKPD Evaluasi Yang Kita Buat Di Sebelumnya Itu Bapak Ibu Seperti Jadi Selesai Itu Semua Kita Tinggal Eksekusi Aja Bapak Ibu Dan ini Direkam Dan kita Nanti Dinilai Juga Dengan Dosen Dan Teman-teman Seperti itu Bapak Ibu Kemudian Kemudian Kita Ke F 4 Nah Di F4 Ini Kalau Tadi Di F2 Itu Latihan Perticing Di F4 Ini Bapak Ibu Kita Produk Pengembangan Perangkatnya Dilihat Lagi Apakah Sesudah Sesuai Ada Hots Dan T-pack Kemudian Kita Langsung Melaksanakan Kalau tidak Salah Ini Sudah Ini Bapak Ibu Sebentar Saya lupa Lupa ingat Bapak Ibu Oh iya Ini Sudah Kita Sudah Penilaian Ujian Praktek Bapak Ibu Ini Sudah Nilai Jadi Kita Kalau Tidak Salah Di F4 Ini Kalau Tidak Salah Saya Lupa Padahal Baru Baru Ini Hampir Sama Seperti F3 Cuman Disini Kita Langsung Bikin Video Lagi Untuk Persiapan Di F5 Di F5 Ada Apa Di F5 Ini Langsung Kita Praktek PPL 1 Bapak Ibu Disini Kita Langsung Praktek Praktek Mengajar Nah Jadi Kita Harus Praktek Mengajar Ya Bapak Ibu Kemudian Kita Juga Membuat PTK Nah Disini Ada Youtube Saya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Bisa Cek Disitu Ada Playlist Namanya Playlist Saya PPG Program Sertifikasi Guru Disitu Disini Ada Video Saya Bapak Ibu Video PTK PPL Siklus 1 Siklus 2 Disini Lalu Ada Media Pembelajaran Dan Teaching Saya Ada Disini Bapak Ibu Ini Contoh Contohnya Aja Seperti Seperti Bapak Ibu Ini Kita Ngajar Intinya Seperti Itu Bapak Ibu Di PPL F5 Ini Kita Nah Disini Kita Bikin Kegiatan Mengajar Contohnya Saya Misalkan Kegiatan Mengajar Saya Melatih Basket Dan Itu Dibukin Videonya Bapak Ibu Disini Kegiatan Non Mengajar Ekstrakulikuler Tapi Secara Daring Saya Bapak Ibu Waktu Itu Nah Disini Bisa Dilihat Nanti Seperti Itu Ini Siklus Satu Kita Bikin Ngajar Sekaligus Kita Membuat PTK Sesuai Dengan Judul Kita Seperti Itu Bapak Ibu Kemudian Setelah Di F5 Kita Ke F6 Jadi Siklus Ini Siklus 2 Bapak Ibu F Plag Jadi Sama Seperti F F5 Bapak Ibu Kemudian Di F7 Ini PPL 2 Bapak Ibu Disini Juga Ada Kelompok Kelompok Saya Ini Dosen Pembimbing Disini Kita Mengajar Sekaligus Kita Membuat PTK Kemudian Di Ini F8 Terakhir Ini Sudah Selesai Ini Bapak Ibu Nah Sudah Selesai Nah Setelah Ini Semua Bapak Ibu Kita Kemudian Kalau Lulus Kita Melaksanakan UKM PPG Uji Kompetensi Masih PPG Namanya UKIN Uji Kinerja Disitu Kita Bapak Ibu Seperti Ini Video Saya Seperti Ini Ya Bisa Dicek Nanti Di Sorry Di Sini Apa Namanya Video Ujian UKIN PPG Budi Wijaya Ini Setelah UKIN Setelah Lulus Baru Kita Ke UP Nah UKIN Itu Seperti Apa Perangkatnya Seperti Ini Bapak Ibu Nah Ini Jadi Ini Video Jadi Kita Ngajar Uji UKIN Itu Kita Ngajar Direkam Dan Di Upload Di Youtube Nah Disini RPP Bapak Ibu Ini RPP Nya Ini RPP Nya Ini RPP Nya RP Saya Ini Bapak Ibu Kemudian Ini Lampirannya Lampiran Materi Kemudian Misalkan Ada Penilaian Gimana Kemudian Ada Kisih Kisih Soal Seperti Apa Kejawabannya Kemudian LKPD Anak-anak Seperti Apa Seperti Itu Bapak Ibu Ya Ini Bapak Ibu Pasti Lebih Paham Nah Ini LKPD LKPD Kemudian Ada LKPD 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 Ini Ini Cara Penilaian Instrumen Dan Ini Bahan Ajarnya Bapak Ibu Seperti ini Bahan Ajarnya Ada Ada Data Isi Intas Modul Peta Konsep Seperti Itulah Bapak Ibu Ini Itulah Yang Harus Disiapkan Ketika Kita Melaksanakan UKIN UKIN Bapak Ibu Dan Itu Sudah Saya Upload Disini Video Ujian UKIN PPG Bisa Dicek Bapak Ibu Nah Ini Juga Ada PPL PTK Siklus 1 Ada Siklus 2 Dan Siklus 3 Bisa Dicek Bapak Ibu Nah Setelah UKIN Itu Baru Kita Ke Ujian Pengetahuan Ada Yang Bertanya Apakah UP Itu Penting UKIN UP Semuanya Sama Sama Penting Bapak Ibu Namun Karena Dalam Pengumuman PPG Itu Ada Yang UP Nya Lulus Namun UKIN Tidak Lulus Ada Yang UKIN Nya Lulus Mau UP Nya Juga Tidak Lulus Jadi Tips Menurut Saya Selama Kita Melakukan Proses Daring Itu Jangan Lupa Untuk Selalu Belajar Bapak Ibu Belajar Karena UP Itu Sangat Menentukan Seperti itu Bapak Ibu Mungkin Itu Saja Yang Saya Dapat Saya Share Pengalaman Saya Selama Mengikuti PPG Daring Selah Kilap Mohon Maaf Jika Ada Pertanyaan Bisa Tulis Di kolom Komentar Jangan Jangan Lupa Di Like Di Share Dan Di Subscribe Agar Channel Ini Berkembang Terima Kasih Bapak Ibu Sukses Buat Bapak Ibu Yang Mengikuti PPG Semoga Semuanya Lulus Amin Terima Kasih Bapak Ibu